Pemirsa Timnas U22 melakukan laga internal melawan klub Persita di Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Tanggerang, Banten. Dalam laga uji coba itu, Timnas U22 menang dengan skor 21 dan hasil tersebut menjadi bahan evaluasi jelang SEA Games 2017. Setelah melakukan latihan selama 5 hari di Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Kabupaten Tanggerang, Banten, Timnas U22 melakukan internal game melawan klub Persita, Tanggerang. Pertandingan tersebut berlangsung selama 2x45 menit dan dimenangkan Timnas U22 dengan skor 21. Dua gol Timnas U22 dicetak oleh Febri Haryanto dan Miftahul Hamdi. Sementara satu-satunya gol Persita dicetak oleh Aldi Al-Shiya. Internal game melawan Persita sengaja dilakukan untuk mengevaluasi materi latihan yang telah dilakukan sekaligus mematangkan persiapan SEA Games 2017 dan babak penyisian pra-piala Asia. Kita selalu mencoba terus formasi, kemudian kita sengaja melawan Persita hari ini. Sebenarnya hanya internal game saja, tapi kemudian kita minta lawan tim luar supaya bisa lebih banyak, bisa apa yang kita latih selama ini bisa mereka jalankan dalam setiap uji coba. Kalau dari pemain sih kita cuma menjalankan taktik dan strategi dari pelatih saja. Kita latihan beberapa hari kemarin kan, jadi kita pakai di pertandingan hari ini. Jadi hasil mungkin, ya tahu sendiri, hasil Alhamdulillah kita menang.